Kesal Indonesia masih hobi impor aspal, Presiden Jokowi Dodo beri target Indonesia harus menghentikan impor aspal mulai tahun 2024. Lagi Presiden Jokowi Dodo ingatkan cadangan aspal di Buton di Sulawesi Tenggara mencapai 662 juta ton tetapi tidak dimaksimalkan. Menurut Presiden, aspal di Buton sempat diolah namun kini terhenti karena aspal impor yang disebut lebih murah. Presiden Jokowi menargetkan Indonesia harus berhenti impor aspal. Aspal di tahun 2024 dan memanfaatkan seluruh aspal dari Buton dan mengajak pelaku usaha untuk mulai berinvestasi di Buton. 95 persen aspal kita ini aspal impor pada punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Saya di lapangan saya sampaikan. Dua tahun lagi saya beri waktu stok yang namanya impor aspal. Harus semuanya disuplai dari pulau Buton. Ini kesempatan Bapak-Ibu semuanya kalau ingin investasi. Segera bangun industri aspal di Buton.